Halo Nuklis 123 lagi disini dan ya hari ini kita bakal bahas tentang deck Torterra EX ya kartu EX baru atau Pokemon EX baru yang rilis dari rilisnya Set Temporal Force dan bisa ku bilang Pokemon ini Pokemon immortal atau nggak bisa mati bukan karena HPnya yang super besar bukan cuman itu 340 tapi ada sistem nanti di decknya atau mekanik di decknya yang bisa membuat deck ini beneran jadi immortal bakal ku jelasin di sepanjang video ini lalu juga ku jawab pertanyaan-pertanyaan mungkin kalian tanyakan sama ku kasih gameplay contoh gameplay di akhirnya seperti biasa oke kita langsung saja ke videonya kita masuk ke plan pertama yaitu apakah deck ini F2P nah kalau F2P kan dilihat dari tiga sisi budget, performa, sama ke universalan atau apakah kartu-kartu di deck ini bisa dimainkan di deck lain ya bisa ku bilang deck ini nggak F2P karena cukup mahal ya kalau dari segi budget kamu perlu Tortera di sini tiga itu satu bijinya 600 kredit dan kamu perlu Wimsy Code ini walaupun Pokemonnya kecil gini ini harganya 400 kredit 1 biji kamu perlu 2 terus Totscrollnya memang murah cuman 100 kredit dan Pidgeotnya ini yang agak mal tuh 150 kredit gitu dan kalau kamu lihat dari budgetnya yang segitu lalu kamu compare dengan performanya di rank di rank itu bisa dipakai di rank jelas bisa ya tapi aku main tuh cuman menang 5 dari 10 jadi bener-bener di tengah nggak ya kecuali kamu ketemu cari Zatera yang darkness itu ya pasti Tortera menang terus ya tapi kan kamu nggak bisa ngarep musuhmu cari Zatera terus kan yang lemahnya sama tipe down gitu jadi kalau normalnya tuh menurutku ya ini deck 50-50 gitu bisa dipakai di rank tapi nggak bisa untuk speedrun atau push rank cepet gitu dan kalau ke-universalannya kalau kita bandingkan juga dari ke-universalannya deck ini nggak terlalu universal Tortera tuh cuman bisa dimainin sama deck down ya nanti ku jelasin atau dimainin sama Pokemon down nanti ku jelasin tentang cara mainnya kartu ini habis ini dan juga Pokemon Pokemon lainnya juga Bimsy Code ini support khusus Pokemon down aja dan Totscroll ini ya cuman dikit yang pake deck ini gitu eh yang pake Pokemon ini jadi nggak F2P ke pertanyaannya yaitu apakah deck ini cocok buat pemula dan bakal ku jelasin juga dengan cara mainnya ya ku jawab dulu tapi deck ini nggak gampang nggak susah jadi di tengah-tengah menurutku ini tipe deck hyper carry jadi Tortera EX-nya yang nyerang pake Forest Mart jangan pake jungle hammer itu jelek Forest Mart 1 energy bisa nyerang 30 tiap Pokemon down yang ada di arena nah berarti maksimum demesnya berapa 180 karena 30 kali 6 kan gitu jadi untuk satu energi dan Pokemon yang HPnya tinggi 340 serangannya ini bisa aku bilang sakit lah ya cuman satu energi lagi gitu dan karena itu kita mau penuhin arena kita dengan semuanya dengan Pokemon down ya jadi usahain full gitu biar demesnya bisa full 180 di tiap turn dan mungkin kamu terlihat bingung ya kenapa gua bawa turutik yang HPnya 80 dan aku bawa badypovin badypovin kan buat naruk Pokemon di arena ke bench tapi yang HPnya 70 maksimal artinya kamu nggak bisa pake turutik sebenarnya enggak kita nggak pake badypovin itu buat nyari turutik turutiknya cari manual sama nesbol kita lebih pake badypovin untuk nyari temen-temennya yaitu kayak kotor dan tot school yang kujelasin kegunaan kartu ini di selanjutnya di segmen selanjutnya gitu dan kenapa aku bawa turutik yang 80 karena enggak ada turutik yang 70 atau 60 gitu kamu cek aja kalau enggak percaya gitu dan nanti evolusi dari grotel atau ya kamu boleh skip evolusi pakai rr candy sekali juga apa tapi kalau memakai grotel pun enggak masalah karena grotel nih bagus ya sandrensel ability nya dia bisa nyari satu Pokemon grass di tiap turn untuk tiap satu grotel jadi bisa di-stack kalau kamu punya dua grotel ya bisa nyari dua Pokemon daun artinya apa gitu kayak great eh dia tuh kayak great bola atau ultra ball berjalan gitu jadi enak banget jadi kalau misalnya ada torteramu diaktif satu gitu udah ada torter diaktif satu di cadangan itu nggak usah buru-buru jadiin tortera cadangan tetep fasein ke grotel aja dulu karena dia enak dia bisa nyari banyak Pokemon daun dimana artinya yang kamu bisa nyari banyak Pokemon daun karena dia bisa menempelin ke arena bantu konsisten torteramu buat ngehit 180 jadi ya gameplaynya gitu aja serang pakai tortera set up selalu mau ada lima Pokemon di bench biar jenisnya maksimal pertanyaan selanjutnya yaitu apakah yang membuat torteria X dijuluki sebagai Pokemon yang immortal nah torteria X ini HPnya tebel ya 340 tapi enggak karena itu doang di aku aku bilang sebagai Pokemon yang immortal atau enggak bisa mati gitu tapi karena dia itu punya hubungan yang bagus sekali dengan Wimsykut dengan abilinya bov tinggil kalau mengevolusikan koton ke Wimsykut kamu langsung otomatis bisa ngeheal Pokemon aktif daunmu di arena gitu jadi yang ngeheal torteranya jadi kalau torteramu sekarat tinggal evolusikan koton jadi Wimsykut lalu damage berapapun itu akan jadi nol lagi jadi disembuh kayak semula lagi tapi tetap ada efek sampingnya kamu bisa kamu harus buang energi dari Pokemon yang kamu hil ya itu enggak apa-apa banget karena seperti yang bilang tadi kita pakai serangan forest mat yang satu energi doang kebuang satu tinggal next tempel lagi satu bisa nyerang lagi enggak ada masalah dan kalau kamu bilang Wimsykut itu setelah dievolusikan dari koton tugasnya selesai cuman buat ngeheal enggak kamu bisa ngeluping dia dengan trainer supporter yang namanya Profesor Turo scenario dia bisa naruh satu Pokemon di play berarti nggak harus diaktif ya berarti Wimsykut bisa kan dari play atau dari benchnya berarti Wimsykutmu dari bench langsung taruh kembali ke hand artinya apa kamu bisa tempelin koton lagi lalu next time kamu torteram butuh heal lagi kamu tinggal tempel Wimsykut lagi jadi bisa di heal terus diluping terus ini artinya torteramun yang akan semakin sulit untuk mati jadi itu aku bilang mekanisme yang membuat torterayax ini dibilang sebagai Pokemon yang immortal atau kusebutlah paling enggak sebagai Pokemon yang immortal mekaniknya seperti itu pertanyaan saatnya yaitu apakah kegunaan dari tot scroll nah kita cuman pakai ability-nya tot scroll selain koloni semua kartu yang ada di disk kapal yang musuh nggak bisa dikembalikan ke handnya mereka mereka dari efek Pokemon ber-ability atau ability dari Pokemon itu atau dari efek trainer kartunya mereka tapi perlu kulurusin ya ini ke hand jadi artinya dia cuman membatasi kembalinya kartu ke handnya musuh tapi musuh tetap bisa ngembalikan kartu ke deck mereka kukasih contoh perbedaan yang bisa membuat kamu ngerti mungkin ya dari ini dua item ini jadi misalnya musuh tuh pakai sport ketika data scroll kamu punya tot scroll gitu support kan ngembalikan Pokemon atau basic energi dari disk kapal ke handmu kan eh ke deckmu sorry ke deckmu itu tetap bisa musuh pakai sport tapi ketika musuh menggunakan super energy travel yang ngembalikan energi dari disk kapal ke langsung ke hand itu enggak bisa jadi perlu kulurusin ini cuman bisa membatasi yang ke hand bukan yang ke deck oke pertanyaan saya yaitu kenapa kamu lebih mele maksimum belt aspect maksimum belt daripada aspect hero skip nah ini maksimum belnya dan ini gambarnya hero skip nah hero skip itu kan bisa nambah 100 HP ya ke tortera jadi otomatis HPnya bisa jadi 440 itu bisa besar banget HPnya tapi aku lebih mele untuk menaikkan offense nya maksimum belt plus 50 damage ke Pokemon aktif musuh yang EX nah Kenapa kau lebih mele ini itu karena menurutku 340 dah lebih dari cukup HPnya kamu nggak perlu nambahin lagi sampai sebegitu kuatnya dan maksimum belt ini bisa membantu konsisten ya kayak contoh kasusnya tuh ngelawan cari ZX ini nah cari ZX itu kan 330 HPnya jadi otomatis kalau kamu cuman punya lima Pokemon di arena jadi totalnya lima otomatis forest smart motohab keserangannya cuman 150 itu enggak bisa langsung bukan hit keu kamu harus punya enam Pokemon di arena artinya Benchmu juga harus full kan gitu dan kalau kamu rotasi bisa bagus ya enggak ada masalah gitu komisial selalu punya enam Pokemon di arena untuk lonceng riset itu ya selalu bisa wanit keu tapi kalau enggak punya masalahnya kan kalau kamu enggak punya cuman punya lima maximum belt itu bisa mengatasi masalah itu bahkan kamu enggak harus punya lima kalau ada maximum belt kamu cukup punya empat ya karena kalau empat kan berarti berapa empat dikali 30 120 ditambah 50 jadi 170 170 kali dua karena weakness 340 tetap mati itu cari jadi menurutku maksimum batu lebih penting buat rancangan bermain aja daripada kamu pakai hero skip yang jelas emang nambah offer jadi keras banget ya jadi partos 140 hatinya tapi kamu kesusah kesusahan untuk ngasih damage ke musuh gitu alasannya pertanyaan terakhir yaitu gimana komposisi Pokemon di arena seperti biasa Nah kayak gini ya atau teradi aktif satu tortera di band satu tapi menurutku jaga jangan langsung cepet-cepet buru-buru jadinya tortera tetap jadinya growtel aja lalu satu Wimsy code berarti koton ya awalnya ya dan dua tot scroll tapi kalau kamu takut nggak bisa ngeluping Wimsy code kamu misalnya butuh dua kali heal terus kamu merasa kesulitan untuk nyari Profesor Turo gitu ya ya tinggal pakai dua koton aja satu tot scroll tapi menurutku itu enggak tersusah untuk nyari Profesor Turo jadi pakai aja satu Wimsy code atau satu koton lalu taruh dua tot scroll disitu lalu satunya tuh slot fleksibel kamu boleh tahu apa aja itu bisa buat slot-slotnya pijot buat dipakain Forest in stone kan biar bisa nyari satu wartap apapun lalu dia bisa pergi langsung dari arenamu gitu tapi kalau penuhin enggak masalah kalau penuhin itu penuhin sama turtik lagi aja nanti evolusi yang di growtel jangan langsung di evolusi in tortera karena growtel tuh bagus banget dia bisa nyari Pokemon daun apapun ya jadi kayak seperti yang bilang great ball atau Ultra ball berjalan dan ya tinggal serang aja terus pakai tortera dan gameplaymu gameplaynya kayak gitu doang jadi ya langsung bawa aja dek ini mantuk main di rank kita langsung ke gameplaynya ya dan ini sangat bagus ya bisa dibilang setupnya kita bisa cari semua yang kita mau di sini sekaligus nyari lihat-lihat kartu kita Oke energinya berapa ini Oke ada maksimal oke energi cuman empat ya mungkin agak seret energi jadi mungkin aku baru arven buat nyari energi dari artan vesselnya akan atau atau gimana ya Oke ini dua kode dua turtik seperti bilang dan ya atau mungkin bisa iono aja oke Oh kita enggak tahulah lihat aja nanti atau mungkin kita ngalah dulu kita jadiin tot school to tumbal ya karena energi kita agak seret ini jujur aja dan tapi kalau saya tahu Pokemon yang lancar yang sudah banyak Pokemon daun di arena kan gitu tidak masih belum tahu musuh ini dek apa ya karena dia pakai luminian lumian tuh bisa dipakai nih semua deck Oke cari zat ini karena pijat itu pasti kombonya sama dengan cari zat dan itu bagus sekali karena kita bisa one shot mereka Oke eh bakal begininya bisa kusik one shot ya 170 kan di mid-serang bisa tuh 80 asal si aku bisa ngevolusi ini tapi rasanya kita enggak nyerang dulu deh di next tentu jangan nyerang dulu ya oke rotom rotomnya tuh yang rotomnya harus kalau bisa kusik one shot itu harus sama maximum build Oke eh iono aja lah ya oke dia juga enggak pakai cari zat kan di awal dia belum ngepul cari tadi aku iono ajalah karena mungkin kemungkinan aku dapat gerotolnya lebih tinggi daripada sekedar pakai oke oke tapi tm enggak apa kalau dapet emakku senang masih ini bisa kita evolusiin soalnya dengan tm evolution kita evolution growth 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 telatnya dua dan ya next turn kita udah bisa nyerang berarti karena akan dengan growth itu sendiri kau bisa nyari torte rayek sekarang itu dan kita langsung serang kemungkinan dia bakal menumbah kan lumayan nya ya karena rotom tuh pasti dipakai lagi di next turn dan nggak mungkin dia nge-tumbalin pijinya kecuali taruh piji cadangan disitu udah taruh piji cadangan ya di tumbalin pijinya dan rasanya kita nggak perlu jasa eh ya ngejasnya pijotvi dan buat kamu yang bingung pijotvi ini gunanya apa buat pakai forest hillstone gitu aja karena habis kamu pakai forest hillstone cari satu kartu yang kamu bikin kamu langsung pakai finishing wind Pokemon ini dari aneh langsung balik kedekmu gitu jadi langsung kekai ninja gitu aja hilang ke gunanya dia cuman buat pakai forest hillstone lalu selesai udah dan ya kemungkinan cari sejaman sekarang bawa Pokemon api ya karena itu maksimum build akan berguna sekali dan ini akan membuktikan teori goyang kubicarakan tadi di segmen pembahasan dan deklisannya ya Oke dia pasti bawa itu collab stadium karena dia naruh Pokemon yang gampang mati udah dua dia pasti pakai collab stadium jadi aku harus siap sewaktu-waktu ada kartu yang dibuang atau Pokemon gue yang kebuang ke trash ya di gameplay ini Oke 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 nanti grotel nih kubuk evolusi ini tortella lalu grotelnya tetep kebiarin karena aku membuat satu grotel lagi gitu enggak usah terlalu buru-buru untuk nyari tortell apalagi kalau kamu udah di posisi kayak gini ya punya tiga tertik atau tiga atau tiga grotel gini Oke bijinya jadi tapi dia enggak bisa nyerang karena dia baru setup acar mandarinya sekarang kan gitu mungkin dia cuman sekedar nyari collab stadium ya mungkin ya karena luminanya tuh next turn kalau enggak dimundurin ke one shot itu Oke dan aku nggak mau pakai Maximum belt dulu ya misalnya dia nge-numbalin yang rotom walaupun tuh jarang terjadi itu enggak mau ke one shotin jangan-jangan bayar kalau ke one shot pakai Maximum belt itu enggak berguna sama sekali itu nanti kutung nanti aku siapin Maximum belt ini seperti yang kubilang buat meng-counter cari zatnya ya gitu oke oke dikasih rotom Oke berarti enggak bahkan kubunuh ini Oke dia Smart Smart move ini dia nge-buang dia nge-numbalin rotomnya dia maksa aku untuk pakai Maximum belt atau ngebit aku pakai Maximum belt aku enggak tahu tapi jelas enggak mau coba kayak itu bayar sekali karena maksimum belt ditujukan sekali lagi buat cari set oke atau mungkin kalau bos yang sungguh tarik situ luminanya Oke tetapi sebetul ternesel motor Terra motor Terra Oke ini mundurin tempel sini ini ya betul ya eh santrin stul evolusi in jadi growth lagi ya berarti di game ini kita sama sekali enggak pakai rare candy ya gitu dan grotol ini nyari lagi atau school aja lumayan jaga-jaga dia mau nge-relaw kan walaupun enggak mungkin ya dia nge-relaw diwaktu deket kayak gini atau ambil itu kartu dari diskabel dan ya kita langsung serang aja enggak mati enggak masalah enggak mau ke beda aku tidak mau ke beda dengan serangan seperti dengan ini aku udah sering banget ketemu match yang nge-numbalin rotom jadi aku udah tahu cara gameplaynya Oke dia nyerang pakai pijot bagus tapi suatu saat cari jadinya pasti yang dibuat nyerangkan gitu oke ini gameplaynya bakal panjang ini pulang kita lawan dekantar karena 6 menit ini aku dari recording menit baru kita belum dapet satu hit pun ya atau satu keopun oke kenapa dia diem oke switch card dia pakai nyerang pakai pijot apakah dia mau menembalakan pijotnya aku juga enggak tahu kalau 120 ditambah tagnya cari 180 oke berarti torter aku enggak mungkin di wanita ko masih bisa santai kita dan ya kita bisa hit pijotnya juga nanti oke ini aku enggak tahu ya apakah dia langsung ngegas pakai cari jadinya atau enggak kita lihat aja oke eh rasanya dia langsung gas pakai cari jadinya oh iya dia nyerang pakai cari jadinya nggak mungkin dia mau videonya mati kan harusnya ya eh iya next disana aku tinggal apakah aku worth it untuk pakai Wim sikut ada artan vessel sih enggak tergoden untuk pakai artan vessel dan mekanik Wim sikutnya eh iya lihat aja lah ya saya bakal kuhil kalau dia nyerang aku ini kuhil begini bos dia ngambil grotel gua pasti nah ketahuan banget ya oke nggak apa-apa oke mati eh torterra jelas kita ada bos ya tapi bakal gua pakai nanti oke nice iono kartu lagi bagus-bagusnya nih nggak mau ke iono enggak jangan 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 di iono jangan di iono forest match ya kalau ku iono jelek jadi jelek pasti aku aku punya semuanya dibutuhkan ada maksimum berada artan vessel buat masalah energi karena kan kau Wim sikut ngehill itu ngebuang energi kan gitu tuh bisa diselesaikan semua dengan kartu-kartu yang ada di handku sekarang jadi tetap aku biarin aja oke radiancari zat nah ini radiancari zat nih anu bisa bunuh torterra aku ya jelas eh oke yo no aduh di iono juga pada akhirnya hai oke ada Turo Oke nice ada ultra ball at the torterra nice 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 bagus ini bagus-bagus apakah dia lumbalin bijut enggak rasanya dia nyerang langsung pakai charizard di habis ini dan itu bakal kuhil ya oke quick search aja ngambil apa rasanya sih eh iya bakal kuhil tapi kalau kuhil energinya tidak hilang dan kemungkinan apa enggak usah ya kuhilnya nanti aja dia taruh rotom eh dia numbalin rotom buh eh dia numbalin rotom Wow oke eh lumayan unik ya ini evolusiin lagi ya jadi top school ya enggak 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 punya bro telakir yaitu berarti langsung iono aja ini aku perlu iono kartunya di handnya dia besar tuh 99 kartu jadi lima nice dapat posorder let's go eh 180 ya mati berarti ya berarti ya bom let's go bos bos ini buat nanti ya simpan buat nanti karena kemungkinan eh ya ini aku bakal pakai pijatku ya karena dan ekspolisinya dan ada for resistance buat nyari pertengkasi lebih tepatnya gitu Oke ini pasti buat ngebaterai apa apakah dia ngebaterai cari desert atau ngebaterai radian charizard rasanya dia pakai radian charizard bener-bener di akhirnya dia balik ngebaterai cari sapi sendiri tapi kita lihat aja dikurangi dua kan soalnya jadi kalau dia baterai tiga energi itu kecari-cari set dia bisa nyerang aku tapi menurutku itu bakal rugi banget ya menurutku ya oke dia melakukannya enggak papa eh satu energi Oke dia udah pakai berapa energi tujuh ya ini mati dan ya kita bakal serang charizardnya di next turn ya kita nggak usah pakai boss dulu sabar main sama mencari saat itu jangan buruk-buruk main main agak lama aja oke oke 123 berarti ya kepen nih oke luminanya enggak papa dikembali ini karena ya kita narik pijat kita langsung bisa wajah dia kapanpun Pokemon gitu oke Atau kita bos aja ya pijatnya tapi adri unit semuanya Pokemon can use during your next turn this Pokemon can use combustion bless Oke tapi kalau kuriku kembaliin dia di arena dia bakal nge-refresh kan gitu oke oke kita seperti yang kalian tahu kita nggak dapet itu ya Oke taruh aja dulu di hand kita nggak dapet eh heal kita dapet energi jadi aku nyari earth and vessel dengan bijut ya ini mekaniknya saya tunjukin mekaniknya tuh kayak gini eh Star alchemy om pakai Star alchemy nya cari eh ini artan vessel aku lagi butuh artan vessel soalnya ini aku buang aja ultra full nggak penting ya 2 energi nah lalu langsung finishing wing dia langsung hilang itu lalu isi lagi sama Pokemon daunnya fungsi ketempelin sini dan ya kita hit sini tuh dia nggak mungkin bisa ngehit aku wanit ke aku ya ya kecuali dia ngambil Pokemon Pokemon kecil gitu itu pengecualian sementara aku di next turn dia mau kasih Pokemon apapun bisa langsung gue wanit keo dan ya aku bisa melancarkan hilku disini ya mulainnya Oh ke Maximum belt eh dia bisa wanit ke w3 berarti nambah berapa 180 tambah 90 270 270 tambah 50 Oh belum mati 310 terlalu tebel karena makanya aku bilang torterani terlalu tebel bener kan matemari nggak salah dia udah udah ambil tiga perikta udah ngambil tiga pres jadi nambah 90 jadi 270 ditambah Maximum belt 320 kan ya berarti belum mati ya dan ya itu bisa kita heal total lagi gitu sekeren itu memang kita bisa heal total lain nih kalian kita akan membuat musuh menangis habis ini dengan jutsu Hill kita ya foot m teravisi di dulu eh heal foot heal lagi yes del hilang nggak ada gunanya tuh damage langsung tempel energi baru sandrensel Oke ambil ini torterah ya eh apakah word untuk pakai bos ya sekarang enggak jangan forest smart boom langsung dapet dua energi lagi dan ya pasti ini dapet satu energi aku dari sini minimal nah next Kristen evolusi ini torterah game over kita udah bisa menang bisa kubilang ini udah menang kita ya di match kali ini dan ini perfect contoh gameplay yang sangat perfect menurutku karena dari mekanik pijatnya kita bisa kamu bisa tahu mekanik pijat gimana mekanik gimana bisa kuberi tahu gitu dan ya ini touchscroll ini berguna juga kalau misalnya ada tool yang bisa kembaliin Pokemon atau kartu-kartu lain langsung ke hand ini kayak misalnya dan carisanya dikembalikan langsung ke hand jadi nggak bisa karena ada touchscroll gitu oke di pos kita ada switch nggak ada masalah dia pasti nggak bisa nyerang sekarang nah Tuhan diapik yang retreat kosnya besar makanya untuk itu simpen switchmu ya jangan kamu buang sebisa mungkin kita lihat bahwa cuman dua switch kalau satu kurang jelas menurut gua karena torterah itu empat retretnya pergerutel aja tiga jadi lu enggak mungkin enggak big apa tuh enggak mungkin bisa kamu retret secara manual dan ya kita udah menang ini bahkan tanpa Maximum belt ya Oh oke kita kasih emoji dulu quick search ya dia mau ngasih Pokemon apapun udah menang ini karena kode bos di tangan laluan dia cuman bisa nge-switch dan ya oke kita bahkan pakai bisa pakai Profesor turut ya oke dan terus serang aja dan ya gameplaynya udah selesai kita menang melawan deck dengan penggunaan kedua terbanyak di meta ya oke segitu aja gameplaynya terima kasih sudah nonton namun terima kasih terutama karena sudah sudah mendengarkan selamat menikmati